Intro Jadi teman-teman sekalian itu jawaban, bukan jawaban itu respon saya kepada Anda dan Anda asyiki saja Anda teruskan dan jangan tergoda oleh perbandingan-perbandingan duniawi Orang-orang gunanya itu Orang-orang yang dirasakan sedikit-sedikit, ini saja sudah dinolong saja, saja sudah dicengeng saja lebih, karena penyakit orang sekarang itu kalau tidak lebih, cengeng ne ora cengeng, lebay kan gitu ne ora kekerasan melambai melambai utowo keras banget, nah mari kita mengelola keras dan melambainya ini secara pas nah pas itu adalah kalau Anda menemukan rasa fazilah dalam diri Anda bakat itu mungkin agak di luar tapi yang lebih dalam itu adalah rasa tepat Anda sebagai ciptaan Allah harus Anda temukan kalau itu Anda temukan ya lancar wong, wong metabolismnya ada disitu kok ya input-outputnya ada disitu termasuk ulil albab Anda tadi juga ya nah tolong Pak Muzambil nanti jelaskan lubun ya albab min 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 lubin lubun lubun itu jadi Allah itu ada memberi teka-teki yang luar biasa kita secara intelektual berpikir bahwa berpikir menyangka bahwa berpikir itu dengan akal tapi di Quran ya tafakkar ya kil itu dengan lub ya dengan kolbun dengan kolbun lub itu lebih dalam lagi maka ulil albab adalah orang yang sebenarnya ta'aruf ke dalam dirinya sendiri dia bermakrifat ke dalam dirinya sendiri karena kalau Anda tidak menemukan kedalaman diri Anda Anda juga tidak bisa menemukan masyarakat Anda karena Anda melihat masyarakat itu untuk menemukan diri Anda dan Anda melihat diri Anda untuk menemukan masyarakat Anda itu namanya keluar masuk-keluar masuk agak ruwet ya tapi ya gitulah kan pokoknya asal Anda ingat keluar masuk-keluar masuk jadi ingat itu gitu loh ya terus yang kedua yang kedua tadi tentang usaha gagal maning ah Pak Muzamil langsung ii Pak Muzamil pokoknya mulai kemarin di Jombang di pertemuan simpul itu sudah jelas gagal maning-gagal maning Anda kan merasa tidak ada jalan setiap ada jalan gagal maning ada jalan gagal maning Allah tidak terbatas maka Pak Muzamil kasih kasih beliau yang beliau mengambil ujungnya yaitu tapi lengkapnya adalah ini top banget mas udah kalau Anda jadi ini caranya supaya Anda memahami secara akliah itu Anda rasakan dan nikmati secara ruhania semakin Anda ruhania semakin akliah semakin akliah semakin ruhania itu simbioso mutualistik gitu mas jadi kalau Anda bergerak sendiri dengan intelek Anda terus Anda tidak bantu dengan dialektika ruhania tidak makin mendalam cuma gitu-gitu dong nah mas itu tadi surat Al-Anqabut Al-Anqabut ayat 69 69 ya Al-Anqabut Al-Anqabut artinya labah labah-labah 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 oh apa-apa ayat apa Pak Al-Anqabut bahasa-bahasa nulisanya labah-labah oh bah-labah labah-labah maduro kok lama labah-labah makanya saya kaget loh kok labah-labah oh bah-labah balah-labah asik ya mas ya oke mas ya jangan putus asa karena disitu gini entet-entet ini juga oh ini ya Anda juga sehingga kalmaning Anda ya gagalmaning oke gue ya bisa gue ya harus doji atau mau ya ini gue lebih cocok sehingga ngomong semua lebih cocok lebih cocok dagang dibangani wiritan gue mau ya ya dagangmu gue wiritan wiritanmu gue dagang ya mergok gue orang modern rumah sana dagang diwe wiritan diwe orang orang macul gue wiritan tuh jelek jelek jeleknya wiritan gue ngontel bantul Jogja itu 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 pokoknya semua itu wiritan nafasmu wiritan apa yang tidak wiritan dalam hidup siang adalah wirit malam adalah wirit bergantian siang malam siang malam wirit wirit maka kau menciptakan siangmu sendiri malammu sendiri satu detik siangmu satu detik berikutnya malammu jadi itu kan soal waktu kapan-kapan sabar biar menciptakan waktu itu tidak seperti yang Anda sangka bahwa satu malam itu 12 jam kalau siang itu 12 jam tidak gitu waktu itu bisa berlaku bermacam-macam relatifitas dan macam itu wah itu mengasihkan itu mengasihkan makanya nikmati hidupmu nikmati nafasmu dan jangan bernafas hanya bernafas bernafaslah dengan menghadirkan Allah dalam nafasmu berjalan dengan menghadirkan Allah dalam saya dulu itu kan jalan kaki tiap hari itu rata-rata 10 kilo sehari lah ya dan saya selama jalan itu mendapat banyak tulisan banyak lagu banyak puisi lah masak melaku tak pokok tak wih wih kesel lain apa-apa lah aku bayangin aku atas Jogja melaku Jogja Klaten melaku Jogja Magelang melaku Jogja Kota Gede melaku masak yang melaku tak saya harus dapat labah surga balabah balabah surga yaitu saya misalnya langkah ya jug tak bikin ritme dan semua hadirkan Allah menghadirkan Allah ini ojo angil-anggil pokoknya kelingan kelingan nanti sanah dianahum elanah dianahum subulana subulana subul itu dari kata sabil banyak nah itu jamak dari sabil itu subul jadi dek kamu akan dapat anda juga kamu akan dikasih Allah enggak ini ya ini enggak ini ya ini terus enggak akan habis-habis tapi jangan berhenti enggak apa-apa yaitu pakai ajalah yang kalimat-kalimat normal kegagalan adalah awal dari kesuksesan ini gue jadi gue kira-kira banggrut terus wah gue lagi mengawali kesuksesan maksudnya gagal karena kegagalan adalah awal dari kesuksesan jadi gue kondoni konjamu aku lagi mengawali kesuksesan wah apa yang itu saya tahu ini saya sudah filosofis saya karena aku lagi gagalan oke gitu ya mas angkabut 69 terus sampean sampean sama sama atau kalau mau singkat lanah dianahum subulana 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 enggak enggak diduduh itu karena setia Allah saya tidak pakai angka aku malah bingung kok balen meneng misalnya aku ngapeng betong atus kamu kalau saya batasi enggak puas sebab kamu kalau kamu sudah menikmati kamu enggak akan berhenti kamu enggak akan berhenti nanti dipaksa oleh Allah berhenti mergono bujumu teka ponot daya sebenarnya kalau kamu sudah masuk itu enggak akan berhenti maka kalau dibatasi malah membatasi jadi seikhlasmu enggak kue pas kuat banget kayak iso nganti pengsewu iso nganti pengpiro nanti setelah mulutmu berhenti hatimu setelah hatimu berhenti fikiranmu berhenti darahmu darahmu berhenti nafasmu nafasmu berhenti detak sarafmu detak nadimu terus dia ikut wiritan yang wiritan bukan hanya kesadaran yang wiritan juga naluri juga roh juga juga efrekuensi semua wiritan jadi jangan khawatir berikutnya tentang tablik tadi minta diurekan lebih jauh kaitan tablik itu kan inallah habaligu amri jadi kata tablik itu sebenarnya adalah masdar dari balagu itu kata kerja pasten yubaligu mudore atau present tense terus tablik adalah masdarnya masdarnya itu adjektifnya jadi sampean kan kalau berjalan kan karena sudah ada tujuan nah kalau sampean salah jalan berarti tidak sampai tujuan maka untuk tablik itu anda harus punya presisi benderora manajemenku benderora tujuanku benderora dulu nomor satu kalau dari teori jalan di islam kan disebut empat jalan sabil yang tadi subul tadi jamaknya terus syari porik sirot empat itu jangan menyangka saya kiai dengan ngomong seperti ini urun pendapat tadabur bersama-sama supaya orang tidak mengingatkan saya berfatwa terus gimana muridnya caknun kumisuan tapi turut orang ini jadi tidak tidak usah feodal pokoknya kita bareng bareng sin Allah mengajari kita karena niat kita baik kembali sabil sabil arahnya jelas berarti tujuannya jelas aku misalnya aku enggak tahu apa arah ini berarti Jakarta ini berarti sabil berangkang yaitu torikot sirotnya adalah ketepatanmu setiap detik ketika menempuh syariat dan torikot itu nanti ada makrifat lain lagi urusannya makrifat itu pencapaian-pencapaian kecil maupun besar di setiap langkahmu kamu dulu enggak bisa gadget sekarang bisa gadget itu sejenis makrifat juga kamu dulu enggak ngerti zal sekarang ngerti zal itu makrifat dan Anda gadget itu kan ngerti makrifatnya cuma 5% karena Anda enggak ngerti kok bisa gitu gimana enggak ngerti disuruh menjelasin kok bisa gitu di kanak ini pindah-pindah dewe diteken ini kok munyur-munyur itu itu separoh makrifat jadi yang namanya tablik itu Anda sejak awal harus memiliki tujuan yang jelas kalau dalam ekonomi ya targetmu ojo muluk-muluk bahkan kalau saya saya berpikir pahit kalau saya upamane aku upamane aku ke lomba lari aku berpikir kalah aku siap kalah tapi mentalku tapi enerjiku tak maksimalkan tak maksimalkan sehingga aku kurang mungkin kalah sebenarnya karena saya tidak mengambil energi untuk cita-cita menang saya tidak punya cita-cita menang supaya energinya hemat saya pakai untuk memaksimalkan tenaga saja memaksimalkan kerja keras energi kardio stamina dan seterusnya jadi dia ya aku menjawab ya paham ya sip wong sulu maksud rapah mungu ya so lu mungu ya mas lukir londo pasang sulu kan orang jok jadi ketemu orang jokja terus jok ya pak jok ya gitu terus londonnya menyimpulkan oh ini kutu jokja jok ya jok ya gitu tekan sulu orang jok tola-tola londonnya lu so lu lu so nah jadi jadi kota solo karanganku ya terus berikutnya mas yang tadi Ahmad Dhani yang soal cocok jualan atau bisnis terakhir dia minta doa supaya dia jadi orang yang manfaat yang mas Ahmad Dhani untuk menjadi orang manfaat itu nomor satu bukan doa tapi anda tandang dan tandangnya tidak perlu merupakan kalau bisa anda memutuskan tidak hanya dengan akal misalnya saya harap tangi turun harap sekot turun tangi saya ingin mikir-mikir tangi-tangi saya iya 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 begitu muter-muter dati-dati mencolok jadi iya jadi latihlah badanmu latihlah syarafmu ototmu untuk ngambil keputusan benar dia akan ngambil keputusan saya tidak saya 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 kejaduk waktu dia saya ngomong aduh aduh perintah apa 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 hatimu orang mencang kemu langsung jadi latihlah seluruh badanmu seluruh perangkat rohani dan jasmani untuk berdialektika dengan lingkungan dan pengalaman pengalaman jadi saya rasa tidak ideologi tidak itu iman dan takwa rasalah tangi mencolok tiba-tiba kenemu set mencolok gitu loh saya gitu hidupnya jadi mbak Fia itu selalu khawatir sama saya karena saya itu dijemok dirijiku set ini aku mencolok langsung ini padahal menurut mbak Fia mestinya bangun itu pelan-pelan supaya ada transisi jalannya darah dan seterusnya kan menurut kedokteran gitu aku denggu wong lio standar medioker aku mencolok mencolok jadi tidak mungkin saya kecopetan tidak mungkin saya kemalingan tidak mungkin saya selama ini mas besok wani-wani ngomong mencolok terus menjeru aku tiga imaling jadi aku jadi aku selama ini aku bisa bis sepur ini mungkin aku copetan mungkin lo enggak saya bawa tas saya bawa pun tidak mungkin karena satu sel saya disentuh saya mencolok mas demikian juga kiai kanjeng kiai kanjeng kiai kanjeng ini jago ini nevi nevi kiai kanjeng itu dibandemi watu di orang nesuan desa yang kudunik kan dibandemi watu karena desa cemburu sosial yang sugi lewat bandem watu lahirnya bisa melaku bareng menjuru kampung ini bandem bangun kui kui bocah bocah pih kuih kiai kanjeng begitu kecopetan langsung tutup sopir tutup tutup belakang tutup kelilingi dua orang pereman dari THR itu dua lagi sopasi nyolong dan seterusnya gitu sangat tahu persis karena memang pengalaman mas hasilannya gitu ya mas ya ya mas ya ya udah nomor nomor satu itu bukan alatnya nomor satu itu keteguhan hatimu coba lakukan kedua-duanya gak usah repot lakukan kedua-duanya lakukan kedua-duanya jadi apa aku mau pilihannya apa dadol kiai lakukan kedua-duanya aku ketemu kuih kiaiku kia dadol dadol kia kiai kiai ketemu kedua-duanya kiai 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 bagaimana ketika menghadapi orang yang melakukan salah tapi sebenarnya dia tuh niatnya harus ada kasusnya mas harus itu biasa dihadapi banyak orang apalagi misalnya gini salah satu contohnya ya lawang dong ini kiai kiai nilet nilet aku kiai detek karong ini beda tentu beda enggak wajah saya gini beda enggak beda ya nah menurut sampai secara kebenaran secara ilmu secara akhlak wang sikiki detek apa miring miring lantinya raimu ketak orak kiai kiai jane su dimiring Tapi kan Anda tidak mau, Anda maunya benar. Nah, yang sabar. Inna allaha yukhibul muksinin. Kalau Anda memang muksin, orang yang memperbaiki, orang yang selalu menjadikan segala sesuatu menjadi kebaikan. Taksin ya, taksin, muksin, ikhsan, taksin. Pak Muzami nanti biar menjelaskan Rasulullah bagaimana mendefinisikan iman, islam, ikhsan. Nanti biar menjelaskan. Jadi enggak apa-apa memang begitu. Saya tiap hari begitu. Sampai hari ini saya memang diterima oleh siapa, kan enggak ada yang terima saya. Enggak ada. Cuma mereka cuma butuh saya gitu. Tapi saya tidak diterima benar-benar. Saya ceramah di hampir misalnya ITS atau UNER. Kan saya selalu mas, diasnya selalu saya. Tapi apakah saya diterima menjadi dosennya? Ya enggak. Jadi saya itu misalnya, aku mijeti. Mijeti wang bendino nang dinti. Neng, apa wang gelam? Ngarani aku tukang pijet. Dia memang butuh tak pijeti. Neng orang gelam ngakonin aku tukang pijet kan gitu. Meskipun Alhamdulillah aku malah mesu. Gue tak pijetin, neng ojo ngaran aku tukang pijet lho. Malah ngunuh aku. Gitu lho. Dan seterusnya. Mas jadi enggak apa-apa. Memang begitu, enggak apa-apa. Terusin aja. Cuma diukur. Jangan sampai frontal menurut saya. Frontal boleh asal sudah latihan. Ya oke. Enggak usah Anda. Tapi kan yang penting Anda harus ngukur diri Anda juga. Gue ini tabraan ke watu. Kira-kira yang pecah watunya potanganmu kan gitu. Oh ini yang pemain sepak bola. Allahumma sula ya zina muhammad. Ya saya baru ingat Anda. Bismillah mas. Kapan-kapan di Kadipiro mas ya. Kapan-kapan di Kadipiro. Bismillah. Ya saya sangat mengerti maksud Anda. Apalagi berharapan dengan mas. Apalagi berharapan dengan yang bukan orang yang berkuasa di pijet. Terus menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan dia. Karena ada teori gini Thomas dikasih kemarin. Saya bilang saya itu kapusan empat tingkat. Satu saya pikir ini negara. Ternyata bukan. Yang sebenarnya yang ada adalah pemerintah. Bukan negara. Pemerintah ngaku negara. Karena beda pemerintah sama negara. Terus kapusan menih. Jebul dudu pemerintah. Jebul sing kedatian, sing onoki. Pejabat menggunakan otoritas atau kekuasaan sebagai pemerintah. Untuk kepentingan dia dan golongannya. Betul enggak mas? Terus aku kapusan menih. Jebul dudu pejabat. Bol pedagang. Dealer. Dealer, makelar, pengecer, broker, sapi turute. Padahal labelnya negara, pemerintahan, pejabat. Padahal sebenarnya mereka berdagang. Loh, kan kita semua jadi berdagang. Iya, tapi mereka berdagang dunia di dunia. Untuk kepentingan dunia. Yang kita sarankan adalah Anda berdagang di dunia untuk kepentingan akhirat. Dimana di dalam akhirat itu ada dunia. Sehingga akan ada efek dunia untuk berdagang akhiratmu. Yang sekarang terjadi adalah, yang banyak terjadi adalah orang memperdagangkan akhirat. Brandnya Allah SWT. Brandnya Ka'bah. Brandingnya apa meneh? Iman, taqwa, al-islam, al-opo, al-opo, al-opo. Apa di dunia apapun, termasuk dunia pendidikan dan politik. Tapi tujuannya dunia. Ini yang mohon dihindari oleh sama-sama. Jangan sampai Anda memperdagangkan Allah. Ya starunallah abisamanan kolil. Atau bagaimana? Samanan kolil. Apa? Ya starun abisayatullahi samanan kolil. Samanan kolil, ya. Oke. Jadi orang yang membeli ayat-ayat Allah, menjual ayat-ayat Allah untuk kepentingan dunia. Dengan harga yang sangat murah. Gitu. Gitu ya mas ya. Jadi, Bismillah lah. Ya sudah, Bismillahirrahmanirrahim. Tawakal du'al Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan jalan kepada Anda. Ini kalau Anda dekat sama dia, Anda tidak tega mas. Tapi saya tidak bisa apa-apa juga karena saya juga bukan pengurus, saya juga bukan siapa-siapa. Saya cuma sahabat gitu. Dan seterusnya. Bahkan orang-orang yang baik-baik pun tidak bisa menolong Anda Tapi sudah lah Saya kira Allah akan menunjukkan jalan Yang bermacam-macam kepada Anda Terakhir Sudah ya, Alhamdulillah Oke sekarang Pak Muzamil akan Menjelaskan mengenai Banyak hal, ini masih lumayan Masih jam 2 kurang 10 Baik terima kasih Ini saya menjelaskan Pokoknya apa yang Yang mau saya jelaskan gitu saja ya Sekarang begini Apa ya Saya hanya akan menyampaikan beberapa hal yang Akhir-akhir ini menjadi salah Sesuatu yang menurut saya perlu saya jelaskan Contoh begini Kita kan sering mendengar ya Begini Pertemuan dengan Allah Atau kedekatan dengan Dengan Allah Terus orang itu Pikirannya material Dikira Allah itu ada di mana Terus kita sering juga Meskipun ini tidak salah Tidak salah tapi perlu kita Apa elaborasi Ada orang yang dekat dengan Allah Ada orang yang jauh dengan Allah Kan begitu Dalam Apa Yang sering kita dengar Oh ini orang yang dekat Allah Oh ini orang yang masih jauh dengan Dengan Allah Oh ini Perbuatan yang Apa membuat orang dekat kepada Allah Ini perbuatan yang membuat orang jauh dari Allah Ini pekerjaan yang Sangat dekat dengan surga Oh ini pekerjaan yang Lebih dekat dengan neraka kan gitu Kan kita sering Pemaknaan itu material Sampai jumpa di video selanjutnya